Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa kembali pada channel Repi Haryanto Pada kesempatan ini saya akan berbagi Bagaimana cara untuk membuat lembar kerja siswa yang interaktif Untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Formulir Nah untuk lebih jelasnya mari simak video berikut ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk membuat lembar kerja interaktif Menggunakan Google Form Yang akan digunakan pada pembelajaran jarak jauh Seperti biasa kita akan memanfaatkan akun belajar ID Kita silakan masuk pada email kita masing-masing dengan akun belajar ID Seperti biasa di menu titik 9 Kita klik itu ada menu formulir Kita klik menu formulir Kemudian kalau Bapak Ibu pernah membuat form Sebelumnya ada form yang telah dibuat Untuk ini kita akan membuat formulir baru Klik tanda plus Seperti biasa kita harus membuat judul Misalnya adalah LK Besaran Poko Kita masukkan judulnya Sehingga namanya akan sama Kita disini bisa membuat deskripsi Deskripsi formulir ini kita bisa memasukkan semacam materi pembelajaran Saya sudah menyiapkan materi pembelajaran tentang objek Misalnya Saya masukkan di form Nah ini materi pembelajarannya Kemudian kita bisa memasukkan video Supaya lebih interaktif Ini kita sudah bisa memasukkan link video Pada LK kita Kita klik tombol youtube Kita bisa mencari video melalui youtube Bisa memasukkan link Saya sudah mencoba untuk membuat Mencari video ya Videonya Ini kemudian saya sudah ada video sendiri Ini linknya saya kopikan Kita kembali kepada form Kita masukkan urlnya Klik Kemudian kita pilih Kita Video ini akan masuk Kedalam form kita Kita pilih judulnya adalah Besaran Poko Kita bisa menambahkan pertanyaan kepada peserta didi kita Misalnya disini Sebelum mengejarkan tugas Apakah Menilai kejujuran Apakah kalian Menuliskan video ini Dan baik Kemudian kita pasti Jawab Dengan Jujur Kita buat pilihannya Misalnya Saya Menaksikan Video ini Hingga selesai Selesai Nanti Bapak Ibu bisa Terima kasih Saya Hanya Menyaksikan Sebagian Video Ini Kita bisa Tulis Yang ketiga Saya Saya Tidak Mungkin Menaksikan Video Ini Kemudian baru Setelah Siswa itu Menonton video Atau membaca materi Ini kita Bisa atur Ya Ketaknya Titik tiga Kita rata tengah Saja Videonya Nanti kita bisa Besarkan Ini berubah video Jadi LKD akan Interaktif Selanjutnya Kita masuk ke Pertanyaan Kita tulis Tambah Pintas Siswa yang pertama Itu adalah Menuliskan Nama Siswa Kemudian Jawaban Kita Wajib isi Yang ini juga Wajib isi Kemudian Setelah itu Kita tulis Pertanyaan berikutnya Tambah pertanyaan Adalah Kelas Ini kita Bisa Menggunakan Untuk beberapa Kelas Misalnya 7A Yang ini Misalnya B Ini wajib isi Atau kita pilih Modennya Dropdown Setelah itu Baru kita Buat Pertanyaan Terhadap Video Yang telah kita Buat Sehingga kita Tahu Umpan baliknya Bisa kita Buat dengan Seat bagian Yang terpisah Atau langsung Ketambah Pertanyaan Saya Sarankan Menggunakan Langsung Tambah pertanyaan Sehingga Videonya nanti Langsung Pada satu Layar Jadi Klik Tambah Pertanyaan Ini adalah Setelah Berdiskusi Itu Siswa Diharapkan Bisa Menjawab Pertanyaan ini Pertanyaan ini Akan saya Variasikan Dalam bentuknya Ada jawaban singkat Mencontreng Dan Menjodokan Yang pertama Kita lihat Pertanyaannya Saya sudah Menyiapkan Pertanyaannya Misalnya Pertanyaannya Yang pertama Apakah Yang dimaksud Dengan Besaran Pokok Kita S Apakah Modelnya Adalah Jawaban Singkat Atau Paragraf Oleh Wajib Isi Pertanyaan Kedua Kita Buat Model Mencentrang Artinya Siswa bisa Menjawab Lebih dari Satu Jawaban Misalnya Pertanyaan Seperti Ini Yang termasuk Besaran Pokok Masuk Besaran Pokok Disini Saya tulis Pilihan Jawabannya Saya Copy Paste Dari Word Macam Jadi Langsung Kita Pilih Modelnya Adalah Kota Centrang Mungkin Nanti Siswa Bisa Mencentrang Mana Masyarakat Pokok Dan Turunan Kita Tik Tombol Wajib Isi Soal Yang ketiga Saya Buat Dengan Model Menjodokan Klik Tambah Pertanyaan Misalnya Pertanyaannya Sudah Saya Siapkan Misalnya Tuliskan Pasangan Besaran Pokok Dan Alat Ukurnya Tulis Modelnya Adalah Kisi Kisi Pilihan Ganda Baris Baris Satu Baris Dua Ini Masa Kuat Arus Oke Misalnya Disini Panjang Kuat Arus Suhu Waktu Misalnya Kita tulis Satuannya Mungkin Kita tulis Disini Adalah Thermometer Permeter Mestar Mungkin Kita tambahkan Per Meter Jam Kemudian Kita tambahkan Satu Buat Pengeco Misalnya Adalah Neracam Sudah Selesai Seperti ini Seperti biasa Kita akan Atur Bapak Bapak Ibu Atau Teman Teman Silahkan Buat Pertanyaan Sesuai Dengan Yang Diinginkan Sekarang Kita akan Atur Misalnya Disini Di Pengaturan Seperti Biasa Patasinya Kita Contreng Supaya Tidak Semua Email Bisa Masuk Kemudian Presentasinya Tampilkan Link Untuk Menyerahkan Ini Kita tulis Tanggapannya Adalah Terima Atau Boleh Disesuaikan Apa Kemudian Quiz Yang penting Bapak Ibu Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Quiz Klik Jadikan Quiz Nilainya Nanti Segela Ini Tidak Usah Kita Contreng Kemudian Kita Simpan Kalau Sudah Seperti Ini Kita Harus Membuat Kunci Jawabannya Ya Nih Besaran Pokok Nanti Kunci Jawabannya Bapak Ibu Bisa Masukkan Dan Memasukkan Poinnya Poinnya Misalnya Adalah 20 Misalnya Selesai Jawabannya Jawabannya Kita Masukkan Besaran Besaran Pokok Adalah Blah 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 Dan Seterusnya Simpan Kemudian Yang kedua Yang termasuk Adalah Besaran Pokok Kita Contreng Jawaban Yang benar Kita Klik Kunci Jawaban Kunci Jawabannya Untuk Yang kedua Panjang Masa Kuat Arus Suhu Intensitas Ini yang Contreng Artinya Siswa Bisa Memilih Lebih Dari Satu Jawaban Poinnya Adalah 50 Selesai Kemudian Soal Yang ketiga Ini Kita Lihat Kunci Jawabannya Kita Masukkan Panjang Alat Lukurnya Adalah Meter Arus Amper Meter Jadi Dibuat Di Suhu Termometer Waktu Adalah Jam Ini Misalnya 10 10 10 10 Ini Bobot Akhirnya Harus 100 Ya Bapak Ibu Selesai Ini 110 Nanti Mungkin Saya Ubah Yang Ini Poinnya Mungkin 40 Sehingga Poinnya Akan 100 Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Akan Bisa Membuat Tambahan Biar Lebih Cantik Atau Manis Kita Masukkan Tema Ada Header Pilih Gambarnya Bisa Masuk Foto Kita Atau Header Yang Telah Disiapan Dari Google Misalnya Ini Sisipan Seperti ini Kemudian Kita Bisa Preview Klik Tombol Mata Kita Akan Melihat Bagaimana Tampilannya Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Nanti Setelah Menonton Video Siswa Itu Akan Menjawab Pertanyaan Dan Nanti Kita Bisa Langsung Bisa Mengetahui Siswa Yang Mengirimkan Tugas Dan Langsung Ada Nilainya Untuk Yang Soal Yang Pertanyaan Berupa Paragraf Nanti Kita Baca Dulu Untuk Memberikan Poinnya Kita Atur Pengaturannya Kumpulkan Alamat Email Ini Kalau Memang Tidak Perlu Tidak Usah Dicontre Cek Lagi Oke Selesai Simpan Kalau Sudah Selesai Jadi Kita Sudah Memiliki LK Yang Bisa Lebih Interaktif Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Ini Kalau Sudah Kita Klik Tombol Kirim Kita Akan Mendapatkan Link Kita Bisa Perpendek Link Atau Menggunakan Aplikasi Lain Untuk Perpendek Link Kemudian Klik Tombol Salin Link Yang Sudah Tersalin Akan Kita Share Di Grup Kelas Digital Kelas Maya Atau Grup Pembelajaran Seperti WA Dan Sebagainya Untuk Siswa Kerjakan Nanti Setelah Seperti Biasanya Kalau Siswa Sudah Mengerjakan Itu Akan Kita Lihat Di Menu Respon Kita Kita Bisa Melihat Respon Berapa Siswa Yang Telah Menanggapi Pertanyaan Tugas Yang Telah Kita Berikan Baik Bapak Ibu Demikianlah Tutorial Bagaimana Cara Untuk Membuat Lembar Kerja Siswa Yang Interaktif Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Ini Dengan Memuat Ada Materi Pembelajaran Dan Video Pembelajaran Dan Soal Soal Yang Langsung Kita Bisa Lihat Siswa Yang Mengerjakannya Bapak Ibu Bisa Lebih Mengembangkan LK Ini Sesuai Dengan Mata Pelajaran Bapak Ibu Masing-masing Demikian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh